Anak-anak nanyain, nanyain pasti akan bapaknya, harus ditanyain, cuman ya, apa, ya mau gimana jawabnya juga bingung kan ya, cuman dibilang dadinya kerja gitu, ya karena kan mau dijelasin juga. Mungkin enggak datang karena masih sibuk ya, jadi enggak tahu juga kenapa alasannya. Mungkin enggak datang, cuman ya minta doanya aja, biar semoga sehat-sehat terus dadinya juga gitu. Tapi anak-anak sendiri sering nanyain enggak sih? Anak-anak nanyain, nanyain pasti akan bapaknya, harus ditanyain, cuman ya, apa, ya mau gimana jawabnya juga bingung kan ya, cuman dibilang dadinya kerja gitu, ya karena kan mau dijelasin juga masih terlalu kecil, dia belum begitu mengerti kan. Kalau yang besar-besar masih udah paham, cuman ya, cuman ya, cuman ya kalau nanya, ya apa, bilangnya, ya lagi kerja gitu. Terakhir ketemu, kapan sih Kak Salin anak-anak sendiri dengan bapaknya? Mungkin sekitar setahun lalu ya. Apa saya lihat, tidak ada komunikasi, apa sekali? Komunikasi sangat gini nih. Nafkah sendiri, Kak Salin? Video call itu sama anak-anak mungkin seminggu sekali. Kalau video call itu nggak tahu sih, mungkin nggak kaku, mungkin ya, mungkin nggak kaku, mungkin ke yang lain. Sejujurnya sempat kemarin, Selin merasakan megoboh dalam anak-anak, ayo tengok anak-anak walaupun mau diajak juga pacar ataupun calon istri. Sebegitu megobohnya Selin, apa yang aku tanya lagi seperti itu, Kak? Apa kata demi anak-anak? Ya, semua yang aku lakukan demi anak-anak gitu. Jadi, kadang aku udah menjadi orang tua, menyenyapikan apa ego dan perasaan aku, demi mempertahankan perasaan anak-anak gitu. Jadi, meskipun kita tidak bisa bersama, bukan berarti kita tidak bisa berdamai. Kalau menurut aku, tadinya kalau memang pun ada beberapa pihak yang memang merasa, Mungkin, mungkin ya, aku kan nggak tahu, mungkin ada yang merasa tidak suka, gitu. Jadi, kan aku merasa kayak, ya udah ajak-ajak ketemu, gitu. Biar dia juga, kan tidak kenal maka tidak sayang. Nggak ada rasa kecewa nggak sih kalau dia seperti itu? Kenapa? Kenapa? Kecewanya seperti itu? Sedih mungkin? Eh, kecewa ya pasti karena ini sih, karena ya, kecewa pasti ada ya namanya manusia ya, ada rasa senang, kuat. Ada rasa kecewa juga pastinya, jadi ya, kalau aku pribadi, tapi semuanya di bawah dalam doa aja. Jadi, terlumah kasih untuk kedepannya. Kas Ali, memang nafas sendiri sampai sekarang belum itu ada peradikasi? Nggak dikasih aku. Sampai akhirnya, Kas Ali, sejak ras itu? Masih ada perjanjian nggak ada dengan bapaknya anak-anak dalam perhatian ke anak-anak rumah itu dalam bentuk video, kalau memberikan nafas, karena salah perceraian itu sendiri, ada nggak sih sedikit mungkin berjanjian apa ini? Sampai ini dia lambar. Dia lambar nggak sih dengan anak-anak? Mungkin ada perjanjian apa yang mungkin? Soalnya selama, kalau selama ini sih, syukurnya, karena ada managernya, jadi yang merusung biasanya managernya semua. Jadi dia mungkin tidak tahu soal itu, jadi semuanya kan manajer. Untungnya kita satu manajer yang sama, jadi kayak apapun yang kurang dari aku, mungkin yang kurang dari dia mungkin jadi yang terantara dalam mas Agung. Ketika diri yang sedang mengalami hal tersebut, apanya anak-anak tidak ada perhatiannya. Siapa yang menjalani kekuatan, kekuatan terus? Kekuatan yang bisa menjalani hidup, bisa menjalani hidup gitu. Yang membuat kekuatan di dalam aku tentu aja anak-anak kita sendiri. Dan pilihan aku untuk kuatmu. Tentu aja iman yang kuat, mendekatkan diri sama Tuhan. Meskipun biar gimana pun juga, kita cuma manusia yang struggle juga ya. Pasti kan kita enggak mungkin terus-terus baik, terus-terus dilihat orang seperawaman, enggak. Kan ada jeleknya juga, kan ada buruknya juga, ada manusiawinya juga yang menginginkan duniawi gitu kan. Tapi kembali lagi, kita selama yang menguatkan kita itu adalah iman yang kuat, dan anak-anak itu aja insya Allah semuanya jadi positif. Kak Selin, sorry, enggak enak ya jadi seorang single peran atau dalam tanda betul janda saat ini? Seperti apa sih mau dirasain? Menurut aku anak-anak aja, enggak ada masalah, itu kan cuma status. Enggak betah dengan situasi ini, pengen cepat-cepat punya pendamping atau seperti apa enggak sih? Biar ada yang bantuin mungkin, Kak Selin? Kalau aku sih tidak menarget yang harus punya pendamping, aku harus gimana, harus gimana. Enggak sih, karena menurut aku berjalan-jalan aja gitu. Karena menurut aku apapun yang terjadi di kedepannya, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan kan Tuhan yang merantukan. Jadi kalau rencananya tentu aja, aku enggak akan sendiri terus namanya. Mungkin akan ada satu pasangan lagi nantinya, kan? Enggak ada yang tahu, kan? Kak Selin, bisa dibilang kecewa nggak sih melihat dia lebih aware pada pasangan yang sekarang daripada anaknya, Kak Selin? Iya. Sempat kecewa ngasih melihat dia sekarang mulai lebih peduli terhadap pasangan yang ketimbang anaknya nih? Oh, mbak. 45 pasangannya. Thank you.